Halo, Tolovers! Demam crossover kompak berbanderol terjangkau kini sedang melanda tanah air bahkan dunia. Mobil di kelas ini dipercaya memiliki kepraktisan layaknya hatchback maupun city car, tetapi dengan tampang dan fleksibilitas layaknya sebuah SUV. Setelah penantang dari Korea Selatan Kia Sonnet mengebrak pasar setelah menjadi pemain perdana, hadir pula Nissan Magnite dalam waktu singkat. Tak lama berselang, muncul duo Astra yang kini mendominasi pangsa pasar, yaitu Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Meskipun merupakan kuda hitam di kancah otomotif Indonesia, rupanya Renault juga tak ingin kehilangan momen ini. Mereka sigap menyiapkan amunisi mereka untuk menggempur pasar yang terus berkembang ini. Tapi apakah mereka sanggup melawan dominasi para pesaingnya yang memiliki nama besar? Video kita kali ini bakal mengulas tuntas mengapa Renault Kiger patut diperhitungkan di kelas ini. Penasaran? Yuk simak videonya! Sejarah dan asal-usul mobil ini Ngomongin tentang sejarah dan asal-usul mobil ini sebenarnya nggak begitu panjang. Itu karena mobil ini memang baru menginjak generasi pertamanya alias baru meluncur. Versi konsepnya diperlihatkan akhir tahun 2020 lalu dengan tampilan yang eye-catching namun tetap tangguh. Nggak butuh waktu lama, Renault mengadakan world premiere untuk versi produksinya pada bulan Januari 2021. Kiger menggunakan platform yang sama dengan MPV kompak Renault Triber dan saudara jauhnya yang lebih dahulu meluncur, Nissan Magnite. For your information nih, riset serta pengembangan dari Kiger ini sepenuhnya dilakukan di India dengan kerjasama beberapa insinyur lokal serta insinyur asal Perancis. Jadi wajar aja kalau secara garis besar, mobil ini mengikuti selera market India itu sendiri. Selain berbagi platform, mereka bertiga juga berbagi mesin dan transmisi yang sama dengan teknologi turbo tersemat pada dapur pacunya. Namun secara tampilan, Renault berhasil membuat Kiger seperti mobil yang jauh berbeda. Lihat aja wujud eksteriornya yang terlihat futuristis dibanding rival sekelasnya. Dari depan, terdapat grill yang menjadi ciri khas produk Renault masa kini dengan logonya yang berbentuk diamond terletak di tengah. Sektor perlampuannya sendiri terdiri dari dua klaster. Di atas ada sebuah LED strip yang berfungsi sebagai daytime running light dan lampu sein, serta di bagian bawah ada tiga buat LED proyektor sebagai high beam dan juga low beam. Pindah ke samping, terlihat dengan jelas bahwa pabrikan asal Perancis ini berusaha keras untuk menonjolkan sisi maskulin dari mobil ini dengan menggunakan keleding hitam pada fender serta pintu. Jangan lupakan aksesoris roof rail khas SUV sejati serta valk 16 inci dengan finishing two-tone polish. Buritannya sendiri dihiasi stop lamp C-shape dengan lampu LED, serta spoiler yang bentuk atraktif dan bumper dengan model yang tough kelas SUV. Masuk ke dalam, kesan yang ditimbulkan oleh interiornya tak begitu mencolok, namun tetap elegan khas mobil Eropa. Layout dashboard-nya diisi oleh kisi AC berbentuk trapzoid baik di kiri kanan maupun di tengah. Sejajar dengan itu, tersedia layar multimedia berdesain floating serta kontrol AC yang masih mengadopsi model no putar. Selanjutnya ada tombol engine start, yang letaknya mirip dengan Renault Triber di konsol tengah. Di konsol tersebut juga diletakkan tuas transmisi serta part brake dan lanci penyimpanan tertutup. Menariknya, terdapat sebuah dial yang memiliki fungsi cukup menarik di kelasnya. Tapi kita bahas nanti ya. Berlanjut ke area bagasi, volumenya diklaim menjadi yang terbaik di kelasnya berkat kapasitas yang mencapai 405 liter. Oh iya, Kyger ini mengadopsi konfigurasi lima seater ya, jadi hanya dua rojok di kabinnya. Kyger menggendong mesin berkapasitas sama dengan mayoritas rival-rivalnya seperti Race, Rocky, dan Magnite, yaitu unit berkapasitas 1000 cc dengan teknologi turbo. Hanya sonet yang menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc tanpa turbo. Mesin dibalik kap mesin Kyger ini sanggup melontarkan tenaga sebesar 100 PS serta torsi 152 Nm. Figur tenaga tersebut dapat meluncurkan Kyger hingga kecepatan 100 km per jam dalam 11,3 detik dari keadaan diam. Kalau kamu familiar dengan figur tenaga dan angka akselerasi tersebut, wajar aja. Soalnya, mesin ini juga dipakai oleh saudara jauhnya, yaitu Nissan Magnite. Tenaga tersebut disalurkan ke kedua roda depan melalui transmisi manual lima percepatan atau otomatis berjenis CVT demi konsumsi bahan bakar yang ekonomis. Bicara soal fitur, membawa banyak amunisi untuk bersaing dengan rival-rivalnya. Mulai dari luar, semua perangkat lampu yang dimilikinya telah mengadopsi teknologi LED, baik di depan maupun belakang. Terlebih lagi di interior. Pertama, AC-nya memiliki sistem filtrasi yang dapat menyaring partikel berukuran 2,5 mikron, yang mana itu dapat menjamin udara yang keluar merupakan udara bersih. Kemudian, terdapat juga ventilasi AC di row kedua yang nggak dimiliki satupun pesaingnya. Sistem entertainment-nya pun menggunakan layar 8 inci yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Tersedia juga fitur wireless charging di konsol tengah serta tombol engine start yang terintegrasi dengan kunci berbentuk kartu yang dinamai Smart Access Card. Paling menarik, Kyger ini dapat diatur mode berkendaranya melalui dial di tengah sini dengan pilihan mode Eco, Normal, dan Sport yang akan mengatur respons mesin sesuai kebutuhan. Pilihan Drive Mode tadi akan tampil di instrumen klaster digital yang bakal menyesuaikan tampilan sesuai dengan mode yang dipilih. Untuk safety sendiri, Kyger didukung oleh 4 buah airbag, serta sistem pengereman ABS dan EBD. Tidak lupa, Renault menyematkan sensor parkir, serta kamera belakang demi memudahkan pengemudi saat parkir. Di India, negara yang pertama kali menjual Kyger ke pasaran domestiknya tersedia dalam 4 opsi tipe. Dimulai dari RX-A yang merupakan entry level, dilanjutkan RX-L dan RX-T sebagai varian tengah, kemudian RX-Z sebagai flagship. Pilihan warnanya sendiri tersedia dalam 6 opsi, yaitu Caspian Blue, Radian Red, Moonlight Silver, Planet Grey, Ice Cool White, dan Mahogany Brown. Namun kabarnya untuk pasar tanah air hanya diberikan tipe RX-Z yang akan dijual seharga 275 juta rupiah. Gimana? Menarik bukan?